Permainan judi merupakan kegiatan yang memungkinkan untuk dapat untung, tetapi juga bisa buntung tergantung kemahiran pemainnya. Dan di tengah kehasikan berjudi, ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang bakal menjerat bagi pemain maupun bandarnya. Tetapi apakah ancaman hukuman tersebut bisa membuat jerat bagi para pemain ataupun bandar? Praktik perjudian seakan tak lekang dimakan jaman. Padahal kegiatan ini tak kebal hukuman. Jeratan hukuman penjara wapun denda bakal dihadapi oleh para penjudi. Tak hanya bagi bandar ataupun penyelenggara perjudian, namun juga para pemainnya. Bagi penyelenggara perjudian akan diancam dengan pasal 303 KUHP dengan hukuman penjara 10 tahun penjara atau paling banyak denda 25 juta rupiah. Kesalahan bandar, yaitu dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan judi sebagai mata pencarian. Sementara bagi pemain judi akan dijerat dengan pasal 303 BISKUHP. Hukuman paling lama 4 tahun penjara, serta denda paling banyak 10 juta rupiah. Penjudi merupakan orang yang ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di tempat umum. Untuk memperkuat pelaksanaannya, pasal 303 dan 303 BISKUHP diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertipan perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional. Sedangkan perjudian secara non-konvensional, yang merupakan perjudian modern, diatur dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hukuman telah siap menjerat bagi para pelanggarnya. Namun, apakah ancaman hukuman ini bisa membuat jerat para penjudi?